Siang Bu, dengar suara saya Siang Bu Dengar suara saya Dengar ya Dengar Bu, jelas Ini kuliah minggu ketujuh ya Sudah mau UTS loh Saya enggak banyak Enggak banyak tugasnya Cuma dikerjakan di kelas ya Enggak ada yang di rumah ya, enggak banyak Tapi saya harap kalian Latihan ya, latihan sendiri Soalnya kalau enggak banyak Banyak latihan nanti waktunya Mesti mepet, jadi nanti enggak selesai Oke, sekarang Saya mau menjawab Pertanyaan kemarin, banyak yang tanya Mengenai Reboiler Ini contoh-contohnya Reboiler Ini contoh-contoh Reboiler Yang ada di Contoh Reboiler Yang ada di Trebol Yang ada di Trebol Jadi ini macam-macam Reboiler Seperti ini Jadi kalau biasanya Kalau ini Kalau seperti ini Termosipon Reboiler Termosipon Reboiler Terus ini ada Ketel Reboiler Kalau ini termosipon Reboiler itu Biasanya ini adalah Kondensor Total Ini kondensor Total Karena Hasilnya kan dari menara bawah langsung diambil sebagai produk bottom Ini diambil juga sebagai produk bottom Contoh dari Reboiler Total Ini Reboiler Total Kalau ini Reboiler Parsial Ini Reboiler Parsial Itu biasanya Ketel Reboiler Ketel tipe Reboiler Ini hasil dari bawah menara Masuk ke dalam Ketel Reboiler Terus ini uapnya Ini uapnya Terus ini Cairanya diambil sebagai produk bawah Jadi terjadi kestimbangan di sini Jadi makanya Kalau Reboilernya itu Parsial Kalau Reboilernya Parsial Terus kestimbangan di dalam Make a Pantil itu ya Di grafik Itu ini miliknya Reboiler Kalau dia Reboilernya itu ada Reboiler Parsial Karena terjadi kestimbangan di antara ini Uap dan cair Terjadi kestimbangan dari uap dan cair Tapi kalau ini Reboiler Total Ini bottomnya diambil sebagai produk Ini bottomnya diambil sebagai produk Ini Reboilernya Total Jadi yang terakhir sudah miliknya Yang terakhir itu miliknya si ini Miliknya apa? Miliknya menara Jadi terjadi kestimbangan di plate terakhir itu miliknya menara Kalau ini terjadi kestimbangan di plate yang Di Reboiler Karena Reboilernya Parsial Terjadi kestimbangan di antara uap dan cair di sini Cairnya diambil sebagai produk bottom Terus pertanyaannya apa lagi ya? Saya lupa Yang tanya kemarin apa lagi? Itu Bu, saya mau tanya Kondensor tidak pernah terhitung sebagai plate dalam menara ya Bu? Bisa juga Kalau kondensornya parsial Kemudian untuk menentukan apakah dia parsial atau total itu dari soal atau bagaimana ya Bu? Ya kalau di dalam UO3 dari soal ya Kalau di dalam UO3 dari soal Tapi kalau saudara merancang Kalau saudara merancang itu Saudara nentukannya ada step-stepnya Ya nanti kalau pas multi komponen akan saya Adari step-stepnya Jadi kalau Kalau Kondensor parsial itu Tentukannya dari Dari kan Kondensor itu kan kita butuh pendinginnya air kan ya Pendinginnya air Pada air itu kalau keluar kan suhunya tidak boleh dari 120 ya Di desain alat itu Jadi suhunya 30 keluar 120 Jadi kita set di suhu 120 itu PDP-nya berapa? Nah itu kita setnya dari situ Nah kalau di situ enggak cukup Berarti kita harus pakai apa? Jadi ada step-stepnya gitu Ada step-stepnya nanti kayak akan saya Kasih Akan saya ajarkan Atau akan saya beritahu pada waktu multi komponen nanti ya Karena kalau di sini biasanya saya mesti Diketahui kondensornya total Reboilnya parsial Karena di sini kita enggak merancang Enggak pernah merancang kondensor maupun Reboiler Karena kita ngitungnya Fokusnya ke platenya saja Jadi kita enggak pernah merancang Kondensornya harus total Reboilnya harus parsial Kali itu kita enggak rancang Cuma rancangnya kita Fokus di menara distilhasinya Gitu ya Jadi ada juga sih Nanti kondensor total Dan reboiler total Ada reboiler Ada kondensor total Ada kondensor parsial Ada reboiler total Ada reboiler parsial Gitu Terus ada lagi mungkin Ketanyaannya saya lupa Ya Bu Saya mau bertanya lagi Bu Untuk Efisensi Trey itu Apakah yang Keseimbangan di reboiler Terhitung ya Bu? Karena efisiensi itu Biasanya kan dia Anu ya Tinggi ya Efisiensi Jadi kalau ngitung Saudara ngitung efisiensi Dihitung aja Semua plat aktual yang ada Itu aja Kalau menurut saya Sebenarnya enggak ngefek sih Nanti kacik 1, 2 itu enggak ngefek Tapi kan Yang intinya kan Semua kondensor disitu Berapa efisiensinya Semua plat yang ada disitu Berapa efisiensinya Ya kalau yang Nanti kan ketemunya Itu kan reboiler Kondensor maupun reboiler Dia berada dalam Plate itu kan ya Jadi kalau kita hitung aja Platnya itu berapa Plate aktualnya itu berapa Di dalam menara desilasi itu Ya tau Kan kita enggak fokus Ke reboilernya Kita kan ngitungnya Plate kan hanya Plate teoretis 1, 2, 3, 4, 5 Reboilernya Misalnya Diketawi Reboilernya Reboilernya parsial Ya sudah Pokoknya kan Semua plate yang ada di menara Tapi kan semua berada di dalam Kurve kestimbangan itu kan ya Semua berada di kurve kestimbangan itu Yaudah dihitung aja Berapa plate-nya itu Jadi semua plate yang ada Di dalam kurve kestimbangan itu Yang dihitung efisiensinya Oh ya oke Makasih Bu Ya Karena kan semua plate kan ada Dalam kurve kestimbangan itu Mau pun Kalau kondensor ya Mau dia kondensor Mau reboilernya Mau total Mau parsial Kan plate-nya kan berada disitu kan Plate-nya kan pasti berada Di dalam Kurve kestimbangan itu Enggak pernah di luar Kurve kestimbangan itu Jadi kalau saya menghitungnya Ya sudah plate-nya itu Dihitung berapa Efisiensinya Baru efisiensi aktualnya Dari dihitung dari situ Ya Ada lagi Pertanyaannya Yang kemarin Saya lupa Yang tanya itu Nanti Nanti mungkin perancangannya itu Nanti akan diajarkan Di desain alat nanti Bagaimana merancang Kondensor Bagaimana merancang Reboiler Tapi intinya itu ya Seperti HE Nanti kita Pakai apa Apakah kita pakai DPHE Ataukah kita pakai Deep Exchanger Gitu ya Tapi yang intinya Ini tuh adalah HE Cuma ini masuknya Steam gitu ya Nanti LMTD-nya Steam Terus ini kan Nanti uapnya apa Yang kita masukkan Tapi biasanya nanti Multikomponen ya Kalau multikomponen Agak berbeda Tapi kita bisa pelajari sih Gak ada masalah sebetulnya Kondensor juga begitu Kondensor nanti kan Biasanya kondusinya total Kita pakai pendingin Kalau bisa pendinginnya itu air Kalau air sudah gak nututi Ya bisa aja kita pakai Brand Air yang Air garam ya Air yang didinginkan Air yang Air garam gitu ya Air yang didinginkan Apa brand water Tapi kalau nanti gak bisa Berarti nanti kita pakai Reviseran gitu ya Karena kalau bongsiannya Hidrokarbon itu kan Dia tekanan tinggi Suhnya rendah Berarti kita pasti harus pakai Reviseran Karena kalau kita pakai air Gak nutut Airnya itu lajunya Gede sekali Jadi kan gak masuk akal Nanti Oke ada lagi pertanyaan Ada lagi pertanyaan Mengenai ini Sudah ya Sudah terjawab ya Pertanyaan Tiga pertanyaan Kemana kalau gak salah Ada tiga pertanyaan Yang dikirim ke saya Di lewat WA Sudah terjawab semua ya Iya bu Kemarin saya yang nanya bu Iya Ferren ya yang nanya Itu sudah terjawab semua Ferren Pertanyaan Satu dua tigamu Sudah bu Terima kasih bu Iya sudah terjawab Sekarang ada yang lain Tanya juga mengenai Neraca panas ya Kalau neraca panas itu Ya ngitungnya ya Neraca panas Saya gak akan ngajari Neraca panas lagi ya Karena kan ya sudah diajari ya Jadi kalau kita nanti kan Dalam desilasi ini kan Kita cuma tahu Masanya berapa gitu ya Terus Nah sudah Nanti kalau hitung panasnya kan ya Harus tahu sendiri MCP delta T Atau harus pakai lambda Itu harus tahu sendiri ya Cuma kita mau pakai Referens apa Misalnya kita mau Referensnya desilat Berarti nanti di H di desilat Nol Bisa gitu ya Atau kita Bisa nya kalau overall gitu Dalam menara overall Kita mau pakai referens Suhu masuk Suhu masuk Berarti nanti delta HF nya Delta HF nya nol Karena MCP delta T T nya sama dengan T masuk Yang kita pakai Refresh itu T masuk Sehingga kan T2 Min T1 nya kan nol Berarti DH DTHF nya nol Ini lainnya Ngitung lagi semuanya Begitu Ada lagi pertanyaan? Terus kalau kita Ngitung campuran juga ya Kalau ngitung campuran Mungkin saya kasih contoh Dimana ya Kalau kita ngitung Misalnya suhu campuran Itu bagaimana Bu ngitung suhu campuran Suhu campuran itu Mungkin di salah satu gambar Apa ya Salah satu gambar Di depan Suhu campuran Misalnya suhunya itu Masuk itu Kondisinya itu Uwap dengan cair Uwap dengan cair Masuk kondisinya Coba di depan itu Ada contoh Contoh Uwap cair Waktu yang digim Kopelis yang depan Nah ini misalnya ya Kita akan Ini kan kalau Ini kan suhunya Masuk kan Ini kan Diagram daunnya Ini T Ini X,Y Ini T Ini X,Y Nah kita Kita pengen tahu Suhu masuknya itu berapa Misalnya terjadi Kestimbangan di D Berarti kan D ini Misalnya terjadi Kestimbangan di Y Berapa Misalnya di sini Terjadi kestimbangan di sini Di sini berarti Terjadi kestimbangan Berarti kan suhu Kestimbangannya berapa Kan saudara bisa tarik ke sana Kalau di sini juga Terjadi kestimbangan Sini terjadi kestimbangan Berarti saudara Tidak tarik suhu Di sini berapa Sekarang kalau suhu Misalnya masuk suhunya Dalam bubble point Bubble point kan di sini Misalnya X nya di sini Berarti bubble pointnya Berarti suhunya berapa Di sini kan Bubble point Terus kalau di sini ini Campuran Di sini ini campuran Uap dan cair Nah kalau kita mau Kalau dia itu Terjadi dari campuran Uap dan cair Berarti suhunya berapa Kita harus tahu Dari sini ini Kan ini ada perbandingan ya Ini ada perbandingan Uap dan cairnya berapa Ini nanti misalnya di sini Misalnya kita cari perbandingan-perbandingan Yang uap cairnya itu berapa X nya berapa Nanti uap cairnya itu berapa Misalnya uapnya Uapnya 30% Terus ininya 70% Kamu cari di sini perbandingan Yang menyatakan 30% uap Dan 70% cairan Dan nanti suhunya Yang terjadi Yang di sini ini Terjadi Yang suhunya terjadi Dari berapa campuran uap Dengan cairnya yang di sini ini Yang dikatakan dengan Suhu masuknya Kalau dia berupa campuran Tapi kalau dia Dia verbal point Ya di sini Kalau dia Subcode liquid Ya di sini ya Kalau subcode liquid Ya di sini Terus kalau nanti Saturated vapor Ya berarti di sini Kalau superheated vapor Ya berarti di sini Kalau campuran Ya berarti di antara ini Di antara uap dengan cair Berapa perbandingannya Kita cari perbandingan Uap dengan cair Perbandingannya berapa Pada suhu Masuknya tadi Perbandingannya berapa Nah itu adalah Suhu di mana Di mana cairan itu Berupa Berapa 30 persen uap Apa 70 persen cairan Karena Karena campuran di sini Di sini ada campuran uap Dan cair Itu kan di dalam Di dalam ini Nah kita cari di sini Yang perbandingannya 30 persen uap 70 persen cair Itu di mana perbandingannya Kita cari perbandingannya Yang menyatakan 30 persen uap 20 persen cair Di mana Nah itu Yang dikatakan Dengan suhu Masuk Suhu fit Masuk Di situ Kalau dia Berupa campuran Tapi nanti Biasanya Sik saya Neraca panas Itu banyak Yang enggak bisa Saya enggak ngerti Kalau uji Misalnya soal saya A, B, C, D, E, F Terus yang Beban konderson Beban reboiler Itu masih banyak Yang salah Tapi Saya biasanya Kasih nilai kecil Karena kalau Banyak yang salah Itu saya kasih nilai kecil Supaya nanti Banyak yang lulus Yang bisa juga lulus Ya enggak bisa juga Karena bobotnya kecil Kalau yang soal yang sulit Saya malah Saya kasih bobot kecil Biasanya Karena nanti saya lihat Bobotnya bisa berubah Kalau memang Banyak yang salah di situ Sekarang Saya akan kasih contoh lagi Untuk soal yang Ini Yang kemarin Beds desilasi Kemarin saya kan Hanya kasih contoh soal Belum kasih problem ya Kalau problemnya Seperti apa Problemnya itu Ini Problemnya Saya kasih satu contoh soal Nanti kita kerjakan Bareng-bareng Siklopelentana Ini kemarin Ini sudah ya Siklopelentana Nah ini Kemarin open steam Enggak ada pertanyaan ya Open steam gimana Open steam kemarin Gini gimana Ini masih ada yang Masih ada yang Gak ngerti atau gimana Ini yang open steam Soal open steam Saya kemarin Masih ada pertanyaan Mengenai open steam Sudah bisa semua ya Kalau gak bisa Tanya aja Tanya saya Atau tanya asisten Asistennya sudah Saya kasih tahu sih Padahal bisa tanya Feby atau bisa tanya saya Untuk open steam Oke ya Kalau enggak Saya lanjut Ke Ini kan soal yang open steam kemarin Ini soal bedisilasi Contoh soalnya sudah kemarin ya Terus terakhir 9, 9, 15 Sekarang saya kasih contoh soal Untuk Ini Ini contoh soal Untuk bedisilasi Ini contoh soal Untuk bedisilasi 50 poin mol Campuran bensin Siklopentana Saudara cari Kestimbangannya nanti ya Bensin Siklopentana Akan didistilasi Secara bed Pada kolom Disilasi Dengan tekanan Satu atmosfer Kolom Disilasi Dapat dianggap Merupakan 6 buah Equilibrium steak Kolom Disilasi Dapat dianggap Merupakan 6 buah Equilibrium steak Dan dilengkapi Dengan sebuah Total kondensor Berarti 6 buah Ini harus ditambah Satu Karena satu itu Kestimbangan Punyanya Steel potnya Punyanya potnya Campuran 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 umpan Mengandung 50% mol Bensin Dan komposisi Produk atas Dijaga tetap Yaitu 90% Mol Komposisi Produk atas Berarti ini XD Consan Atau reflux Consan Campuran umpan Mengandung 50% Mol Bensin Dan komposisi Produk atas Dijaga tetap Yaitu 90% Mol Bensin Campuran Yang keluar Kondensor Sebagian Dikeluarkan Sebagai Produk atas Dan sisanya Dikembalikan Kedalam kolom Operasi Dihentikan Pada saat Laju produk Atas Tinggal 2,25 LB Mol Perjam Karena Sudah Tidak Ekonomis Lagi Bila Kapasitas Penguapan Boiling Pot Adalah 80 18 LB Mol Perjam Tentukan Komposisi Residu Paga Akhir Tiap Batch Total Produk Atas Yang Didapat Per Batch Dan Lama Operasi Per Batch Ini Soalnya Saudara Platenya Ada Berapa Nanti Platenya Kalau Enam Buah Plate Enam Buah Equilibrium State Itu Berarti Nanti State Harus Berapain Enam Ditambah Satu Punya Steel Pot Berarti Harus Tujuh Terus Ini Saudara Pakai Rumus Mana Apakah Saudara Pakai Rumus Refrogratio Konstan Atau XD Konstan Harusnya XD Konstan Dijaga Tetap Komposisinya Iya Kenapa Dari mana Kalau Saudara Tau Itu XD Konstan Itu Dijaga Tetap 90% Mol Bensin Campuran Uman Mengandung 50% Mol Bensin Dan Komposisi Produk Atas Dijaga Tetap Yaitu 90% Mol Bensin Berarti Ini Saudara Harus Pakai Rumus XD Konstan Campuran Yang keluar Kondisi Sebagian Dikeluarkan Sebagai Produk Atas Dan Sisanya Dikembarikan Kedalam Kolom Operasi Dihentikan Pada Saat Produk Atas Tinggal 2,25 Lb Perjam D Produk D Terakhir Itu 2,25 Lb Perjam Karena Sudah Tidak Ekonomis Lagi Bila Kapasitas Penguapan Boring Pot Adalah 18 Lb Perjam Tentukan Komposisi Residu Pada Akhir Tiap Bet Komosisi Residu Itu Apa Pertanyaannya Apa Saja Itu Pertanyaannya Apa Saja Total Produk Atas Yang Didapat Per Bet Terus Kemudian Komposisi Residu Berarti Komposisi Residu Pada Akhir Tiap Bet Itu Cari Apa Itu Coba Dibuka Lagi Rumus nya Komposisi Residu Pada Akhir Tiap Bet Komposisi Residu Residu Itu kan Di bawah Di W Itu Komposisi Residu Ini kan Di W Ini kan Rumusnya kan Seperti ini Sekarang kita tarik Yang rumus Yang Ini kan Gambaran Seperti ini Jadi ini W XW Ini XW Initial XW Final Itu ada Di sini Terus Ini Tadi G Ini kan G Di sini Ini kan Laju Uap Di sini Ini L0 Ini D Ini produk Destilat Akhir Tadi Diketahui 2,25 2,25 Terus Kemudian Nanti 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 Kita harus pakai Rumus Yang XD Konstan Nah ini Kita nanti pakai Rumus ini XD Konstan Kita pakai Rumus yang Ini Nah dari ini Nanti yang tidak Diketahui Apa Ya Diketahui Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Dengar suara saya. Maaf ya, habis saya tiba-tiba mati. Iya, Bu. Dengar suara saya? Jelas, Bu. Jelas. Jelas apa? Maaf ya, saya itu kadungo, habis saya mati ternyata. Apa namanya, apa? Wi-Fi saya mati. Ini saya masukin lagi nih, dari awal. Tentu, maaf ya, tiba-tiba mati anu saya, Wi-Fi saya. Makanya saya ngoceh kok, enggak ada yang jawab. Saya admit, saya admit lagi nih ya. Enggak usah, Bu. Udah masuk semua kok, Bu. Udah masuk semua ya? Udah masuk semua ya? Berarti saya langsung aja ya? Langsung share screen lagi ya? Iya. Ini saya pakai HP, pakai HP saya ini. Maaf ya, tadi saya kadungo ceh itu ternyata mati. Mati. Ini, 50 LB Mall campuran bensin-siklopentan akan dideselsi secara bed pada kolom diselasi dengan tekanan 1 atmosfer. Kolom diselasi dapat dianggap merupakan 6 buah equilibrium stake dan dilengkapi dengan sebuah total kondensor. Campuran umpan mengandung 50% mol bensin dan komposisi produk atas dijaga tetap, yaitu 90% mol bensin. Campuran yang keluar kondensor, sebagian dikeluarkan sebagai produk atas dan sisanya dikembalikan ke dalam kolom. Operasi dihentikan pada saat lagi produk atas tinggal 2,25. Karena sudah tidak ekonomis lagi ya. Berapa D-nya, berapa pond mall. Ini kan masuknya kan 50 pond mall, masuknya 50 pond mall. Terus kemudian yang ketika lama operasi per bed. Lama operasi per bed pakai rumus integral theta itu ya. Theta sama dengan integral apa 1 min LG itu yang kemarin saya turunkan itu. Coba sekarang dikerjakan ini. Saudara cari kesetimbangan untuk bensin-siklopentan. Dari soal ini yang diketahui adalah N-nya 6. Berarti kalau N plus 1 kan 7 stage ya. Jadi nanti saudara harus menggambarnya itu ada 7 stage. Terus W, 50 L bensin itu berarti W ya. Tapi W awal, berarti W inisial. W inisial 50 pond mall. Terus campuran umpan mengandung 50%. Berarti ini diketahui XWI. XWI diketahui 0,5. Terus XD dijaga konstan. XD diketahui konstan 0,9. Terus ini D. D diketahui D akhir ya. D akhir toh operasi bagi produk atas dan sisanya diketahui. Operasi dihentikan pada saat lagi produk atas tinggal 2,25 L bimor per jam. Berarti D. D-nya di akhirnya divina 2,25 L bimor per jam. Karena sudah tidak ekonomis lagi bila kapasitas penguapan boring pot adalah 18 L bimor. Berarti L18 ini kapasitas penguapan boring pot berarti G. G yang keluar dari paling atas ya, plate paling atas di multiple batch kolomnya itu. Itu diketahui 18 L bimor. Sekarang coba bagaimana saudara menghitung XWF. Berarti XWF ini XD tetap. Berarti XD tetap saudara harus pakai yang XD tetap. Coba dulu. Saudara cari kesetimbangan untuk bensin siklopentana. Ada enggak? Saya juga enggak ada ini. Ada atau enggak? Saya harus nyari dulu sih. Sampai jumpa di video selanjutnya. saya harus nyari dulu sih. Terima kasih. 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 Nanti untuk x-x-x. Wf itu dicari dari grafiknya. أحين-nya diketahui. Interceptnya diketahui. Dari situ nanti saudara bisa tahu wf-nya berapa. W final, w akhir. Pada kondisi D-nya sudah 2,25 G-nya Bila kapasitas penguapan bowling pot 18 Itu G Jadi kan neraca Masa di atas kan G sama dengan L0 plus D G-nya diketahui L0-nya enggak diketahui D-nya diketahui Berarti saudara akan tahu L-nya D-nya diketahui 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 Terima kasih. 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 Ujianya. Ujianya. terima kasih. 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 D-nya. D-nya itu kan sama dengan W awal sama dengan W akhir plus destilat ya. W awal kan 50. W awal 50. W awal 50. W akhirnya diketahui nanti dari itu, dari WF itu persamaan WF itu. Berarti D-nya tahu nanti. D-nya tahu nanti masukkan ke persamaan waktu operasi. Waktu operasi yang integral itu. D-nya tahu nanti. 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 Terima kasih telah menonton! 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 Ketemu? Terima kasih telah menonton! 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 menonton! terima kasih telah menonton! menonton! Terima kasih telah 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 menonton! beri mop! WF plus D harus sama dengan WI ya ini WI nya dapat dari naraca yang total atau gimana ya Bu? bukan, rumus yang saya kemarin itu WF sama dengan WI bukan Bu, mencari WI nya maksud saya WI nya kan W awal W inisial W inisial nya berapa? W inisial nya kan yang dipot itu awal yang dipot itu kan L bimol 50 L bimol itu bukan fit ya 50 L bimol ini bukan fit itu F nya WI toh ya berarti F itu D plus WI kan Bu jadi WI nya 47,75 apa gak kedengaran tuh saya apa kita pakai rumus WF sama dengan WI XD main XWI per XD XWF ya dari situ kan WF nya bisa dicari toh WI nya kan WI nya kan WI nya kan 50 pohon mall campuran benzen siklopone yang akan didesilasi secara bed pada kolom desilasi ini kan sebenarnya bed semi-continue semi-continue tetapi umpannya itu tetap masuk tadi 50 pohon mall selamat menikmati selamat menikmati ya ada pertanyaan ini sayang ya saya gak bisa keliling-keliling kalau saya kalau di kelas offline tuh saya keliling-keliling siapa yang gak ngerti ini yang gak ngerti boleh tanya kok kamu bu tadi tadi itu halo ya ya 50 pohon mall ini fit tau bu iya fit itu kan sama dengan W awa yang distilatnya gak dihitung distilatnya kan dicari distilatnya kan WI kan W WI kan W awa 50 kan kemudian didesilasi kan ada sisa ada sisa terus ada distilat tapi W awanya kan 50 W awanya kan 50 nanti kan setelah 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 1 bed nanti gak tau berapa jam nanti selesai itu kan tinggal WF WF itu kan sisa yang dipot sama plus D nanti WF plus D nanti harus sama dengan 50 yang awal tadi W final W setelah 1 bed selesai itu kan dipotnya kan mesti berkurang tau tidak 50 pohon mall itu kan W final karena kemarin saya istilahnya kan W inisial sama W awal sama W akhir ya W inisial sama W final iya bu oke makasih bu iya jadi distilatnya nanti yang 50 tadi setelah 1 bed selesai kan 50 berkurang lari ke distilat kan sistemnya dianggap tidak ada yang hilang berarti lari ke distilat berarti kan yang awal tadi 50 itu kan sama dengan W F yang terakhir ditambah yang ada di distilat nah sekarang kita mau cari W F dulu dengan rumus yang ada ini W F kan dicari W i nya kan tau X D tau X W i tau terus X D tau X W F tau nah dari situ kan kita bisa tau W F kalau W F tau bisa kita tau D berarti yang total produk atas yang didapat per bed tau rumus saya yang itu loh yang namanya rumus saya yang W F sama dengan W i kurung X D min X W i per X D min X W F yang rumus saya turunkan kemarin dari LEN itu loh nah pakai rumus ini pakai rumus ini pakai rumus ini kita nanti cari ini W i nya kan kita tau ini 0,5 ya tau tadi terus B X W F nya kan tau tadi dari slope intercept tau terus X D tau 7 pada titik ke 7 itu berapa X W finalnya berapa ini tau dari ini kan ini semua tau berarti kita kan bisa tau ini terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Untuk mencari pertanyaan yang D tadi, waktu desilasi perbed. Ini kan tahu 50, ini tahu, ini tahu, ini tahu, ini tahu, ini tahu, SD tahu. X, W, ini batas yang keterdeganya tahu. Batas yang keterdeganya kan tahu-tahu dari 0,0 berapa tadi, W dari baca grafik tadi sama W, I. W, I-nya berapa? 0,5. Nanti ketahui dari soal. Nanti kamu masuk ke persamaan ini. Nanti ada tetanya sama dengan berapa jam. Terima kasih. 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 Nanti yang WF pakai rumus ini. Terus yang untuk mencari waktu ini, pakai rumus ini. Ini sih Ibu mau nanya Ibu Itu satu min L per G-nya Diisi G Yang 18 L bemol Itu ya Ibu ya 15 75 G-nya kan G-nya kan diketahui 18 tadi ya Ibu L-nya kan sama dengan Ini L yang di sini 15 75 Kan itu masih berlaku Maik ke pentil Terus waktunya berapa itu Kamu yang integralnya kan ada semua Ada semua ini Jadi nanti teta sama dengan Ini angka-angka semua Ini ada angka Ini ada Ini ada Di XW XW kuadrat Nanti berapa Potas integranya diketahui Potas integranya kan dari Sadara yang tadi 0, berapa Tadi Tidak tahu yang lain berapa Apakah sama tergantung gambarnya ya Gambarnya nanti bisa 0,5 Ada 0,55 0,56 Atau 5758 0,6 Nanti WI WI W akhir ya WI plus D Harus sama dengan W final W akhir plus D Harus sama dengan 50 Terima kasih 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 XD intercept-nya berat 10,9 dibagi 7 tambah 1. Berapa itu? 10, berapa ini? Jadi tarik ke sini. Saudara buat ini, plate-plate-nya ini sebanyak 7. 7 nanti dia motong XWF di mana? XWF-nya di mana? Ini XWF yang dicari. Nanti dari persamaan ini, dari situ nanti saudara bisa masukkan ke ini. Masukkan ke sini. Dari sini saudara tahu WF. WF tahu, saudara tahu D. Karena WI itu sama dengan WF plus D. WI itu sama dengan WF plus D. Terus tahu D, tahu D masuk ke persamaan. Tahu semua masuk ke persamaan ini. Dari persamaan ini nanti kamu tahu tetanya sama dengan berapa. Sim. Dari persamaan ini. Terima kasih. 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 Aseton sama air Nanti satu kestimbangannya saudara bisa buat ini XY nya ini Isinya dari data 94 Aseton water Kerjakan soal 95 coba Trebol nih soal 95 trebol Ini flash Kemarin sudah ada tau Contoh soalnya sudah ada itu 95 untuk flash Ini kestimbangannya ada di atasnya ini Kestimbangannya ini XY nya ini Ini Y nya Ini X nya Ini kan sama tau Aseton air Ini aseton air Ini juga aseton air Terima kasih 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 Kerjakan soal 95 Ini kalau saya Biasanya 95 sampai dengan 99 Itu bisa dikerjakan 95 sampai 94 sampai dengan 99 456 789 Bila 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 Terima kasih Ini saudara ini pakai basis Ini sudah ada liquid mixture Campuran 60 mal 40 mal Basis 100 100 mal Nanti berarti Itu menguapkan Ini ada podot-odot Uap sama liquid Yang teruapkan V sama dengan 30 Berarti L-nya 70 Ini buat meraca masa komponen Dari situ buat sebuah Teruap meraca masa komponen Nanti Masukkan Kalau X sama dengan 05 Y-nya berapa Nanti perpotokan kestimbangannya itu Perpotokan kestimbangannya itu Yang Yang ditanya X yang ditanya Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa Sampai jumpa di video selanjutnya 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 pada kondisi kestimbangan X dan Y pada kondisi kestimbangan dan problemnya adalah flash jadi buat neraca masa komponen terus kemudian masukkan ke persamaan jika X nya sama dengan ini Y nya berapa X nya sama dengan ini Y nya berapa X nya sama dengan ini Y nya berapa nanti kan memotongkan ada persamaan garis lurus ya garis lurus yang memotong kurva kestimbangan di titik mana titiknya itu nanti X dan Y nya atau saudara boleh juga sebenarnya pakai slope nya slope nya kan kalau 30 ini ya 7 per 3 minus 7 per 3 kalau di tarik slope nya pada kondisi X sama dengan berapa 0,6 0,6 kalau pakai slope minus 7 per 3 ini slope nya kalau mau pakai persamaan ya trial X 0,5 Y nya berapa dari persamaan neraca masa komponen X 0,6 misalnya Y nya berapa 0,7 Y nya berapa nanti kurva motong kestimbangan di titik mana nanti kurva nya aseton air ini dari sini ini ini sama ini selamat menikmati 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ada kesulitan enggak? Masih coba kerjain sih, Bu. Ya, aku coba kerjakan ya. Gampang itu. Sudah dikasih tahu clue-clownya. Tidak ada trial itu. Maria Clarita? Maria Clarita ada? Maria Clarita ada? Tadi ada tuh. Apa terpental ya? Maria Clarita? Tidak ada ya? Tadi ada tadi. Apa terpental? Gracia Widaya? Gracia Widaya? Soal satu nanti kalau sudah dikerjakan, terus dikumpulkan di Gmail saya ya. Maria Clarita kok enggak ada? Tadi ada saya lihat. Tadi ada saya lihat. Gracia Widaya? Gris Vita Santoso? Ferman Aldani? Tan Girado? Gimana, kamu paham enggak? Lagi coba kerja. Apakah? Lagi coba kerja. Kerja yang A ya? Yang A? Yang soal pertama? Yang pertama. Paham enggak? Ada yang enggak paham di mana? Tidak ada yang mencoba dan koyu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sudah ngerti ya? Gimana mencari XW, XWF tadi? Tahu toh? XD-nya kan tahu, intercept-nya tahu. Terus nanti tarik garis, terus kemudian tarik plate sebanyak 7. Kenapa 7? Karena kan diketahui 6 tambah stilpot 1. Nanti 7 itu WF-nya di mana? Itu adalah XWF yang ditanyakan. Yang ditanyakan kan yang A itu XWF. XW awalnya kan tahu 0,5. XWF akhir, finalnya itu dari data yang, itu kan pakai reflux ratio akhir. Karena kita pakai L0 per DD-nya kan di akhir yang diketahui dari soal. Terus, Steffi Angelina. Steffi Angelina, ada enggak? Terima kasih. Terima kasih. Nikola Sebastian. Erik Christian. Iya, Bu. Gimana, paham enggak? Iya, Bu. Soal yang pertama gimana? Iya, Oke. Ferry Gana. Ferry Gana. Hubert Chandra. Oke, Alexander. Iya, Bu. Gimana? Ada yang kurang mengerti kalau mau tanya soal yang lain atau gimana, mau tanya apa? Ivan Wijaya. Iya, Bu. Eonardus Edward. Iya, Bu. Ada, Bu. Ada pertanyaan? Sejauh ini belum, Bu. Pierre Emmanuel. Hadir, Bu. Iya, ada pertanyaan? Enggak sih, Bu. Kevin Chandra Halim. Feren Aurin. Hadir, Bu. Iya. Ada pertanyaan? Ini, Bu. Yang 9.5 ini, jadi kita plot dulu X sama Y-nya, lalu coba beberapa angka, terus ditarik garis gitu ya, Bu. Iya. Jadi nanti kan kita, ini dari situ kan kita, kita benerata masa komponen dulu. Buat nerata masa komponen, nanti dari nerata masa komponen itu, kita dari 95 itu yang diketahui apa? XF-nya yang diketahui 0,6. Ya, XF-nya diketahui 0,6. Terus basisnya 100 mol ya, anggap 100 mol. Terus ini yang diketahui, yang teruapkan 30 persen dari umpan. Berarti yang teruapkan kan 0,3 digalikan umpan. Umpannya kan 100 ya, ambil misalnya kita 100 mol. Umpannya itu campuran tadi 100 mol. Berarti V 30. 30. 30 berarti L-nya, karena umpan itu sama dengan uap dan cair, V plus L, berarti L-nya sama dengan 70. Terus dari situ kan kita buat nerata masa komponen. F XF sama dengan V kali Y, atau G kali Y plus L kali X. Jadi kan 100 kali 100, F-nya kan ambilnya 100. XF-nya 0,6. Berarti 60. 60. 60 V-nya tadi kan diketahui 30 persen. Muap. 30 persen dari satu. Jadi 30 Y plus L. Akhirnya kan 70 X. Berarti kita tahu kaca komponennya, komponennya kan berapa? 6 sama dengan 3 Y plus 7 X. Nah itu saudara boleh pakai anunya ya, boleh pakai slot-nya atau boleh pakai trial. XF X sama dengan 0,5 misalnya. X sama dengan 0,5 Y-nya berapa? Terus yang kedua, misalnya X sama dengan 0,6 Y-nya berapa? 0,7 Y-nya berapa? Nanti kan dia akan punya garis lurus, itu kan akan memotong kurva kestimbangan asetan air di titik mana. Nah titik mana itulah titik kestimbangannya. Titik X-nya berapa, Y-nya berapa. Terima kasih Bu. Saya coba dulu ya Bu. Ya. Seperti soal saya kemarin loh, contoh soal yang pertama. Saya takutnya kamu lupa, makanya saya ulang lagi. Yang awal-awal saya masuk kuliah itu kan flash. Habis flash itu differential. Differential yang ngitungnya pakai Simpson itu. Terus, tadi sampai veren. Tadi yang jamnya ketemu berapa tuh? Soal pertama jamnya ketemu berapa? Sekitar berapa? Integranya teta itu. Ada yang sudah ngerjakan? Soal yang pertama? Sebelas Bu. Sekitar berapa namanya? Sebelas. Sebelas. Oke. Sebelas koma atau sebelas persis? Koma enam. Sebelas koma enam. Ya oke lah. Sebelasan ya. Saya kerjakan berapa ya? Sebelas koma sebelasan kok. Tergantung gambarnya. Tergantung gambarnya. Ya. Saya 11,7 ketemunya. Hans. Hans. Devin Akeno? Ada Bu. Ya. Ada pertanyaan? Belum Bu. Tadi nyoba yang kedua. Ferenzka? Ferenzka ada? Hadir. Hadir Bu. Kok suaranya kecil ya? Tadi ada kayaknya. Tadi kita lihat kok. Ada Ferenzka ada enggak? Ada. Halo? Ada? Ada. Suaranya kok kecil sekali kamu ya? Ada yang ditanyakan? Ferenzka? Halo? Ada yang ditanyakan? Yang tadi yang dicoba sampai kesetimbangan itu dicoba sampai apa ya Bu ya? Yang nomor soal 95. Iya. Kan kan kayak yang pertama kemarin. Kan kamu sudah sebut neraca masa komponen. Iya. Iya, neraca masa komponen. Terus nanti kan pada waktu padat X sama dengan wisanya. Kan kamu berarti X, Y. X, Y, X, Y dan Y. Pada waktu X sama dengan 0,5 dari persamaan neraca komponen tadi. Pada waktu X sama dengan 0,5, Y-nya berapa? Dimasukkan neraca masa komponen. Kan Y-nya ketemu. Satu titik. Ini loh yang kemarin saya lihat ya. Ini. Aku takutnya kamu lupa. Soalnya kamu sudah kepotong sama pekerjaan macam-macam. Ini loh yang pertama kali saya terangkan dulu. Eksampel 11.21 kah Bu? Iya. Ini yang dulu. Eksampel itu loh. Eksampel yang awal-awal itu loh. Oh iya. Iya, iya Bu. Yang awal-awal itu. Yang coba tiga titik gitu ya Bu ya? Iya, iya. Betul. Tiga titik itu nanti dia motongnya di mana? Motong kurva kesimbangan di titik berapa? Iya. Baik Bu. Makasih Bu. Iya. Awal-awal itu kemarin saya pertama kali masuk tuh loh saya. Bagaimana kalau flash? Bagaimana kalau dihitung secara diferensial? Gitu. Jadi masih satu stage itu. Nah ini loh. Ini kan pada waktu X-nya masuk 0,4. Y-nya berapa? Kalau tadi ya 0,5. Berapa? Berapa? Nanti kan dia motong garis lurus. Dan ini motong kurva kesimbangan tau ini. Nah ini motongnya nanti di X sama dengan berapa? Y sama dengan berapa? Gitu. Atau bisa juga di cari slope-nya. Jadi dari titik kan X-F-nya kan 0,6. Slope-nya garis itu slope-nya berapa? Garis merata komponen tadi slope-nya berapa? Kan slope-nya main 7 per 3. Jadi pada titik X-F 0,6 tarik ke titik ini ya, titik segitiga ini, nanti slope-nya sama dengan berapa? Ke titik diagonal ini slope-nya sama dengan berapa? Itu juga bisa ditarik, cari. Nanti slope-nya kan kalau itu kan main 7 per 3. Itu juga bisa. Cara itu bisa, cara 3 titik juga bisa. Oke ya? Oke, Bu. Nanti dari situ kamu akan tau berapa. Saya takutnya nanti diferensial juga kamu lupa. Ini yang diferensial ini jangan lupa lagi. Ini kan ngitung ini harus pakai Simpson ini. Sebenarnya mau saya kasih latihan. Nanti saya kasih latihan aja kamu kerjakan di rumah. Ini kan ngitungnya ini kan pakai Simpson ini. Ini kan, ini diketahui. Ini sama dengan ini. Berapa X-2-nya kalau luasannya sama dengan ini. Takutnya lupa. Ini aja jangan lupa kamu. Ini nanti soal ini dikerjakan nanti soal diferensial di situasi ini. Nanti saya kasih. Terima 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 kasih. sebanyak tujuh. Kenapa tujuh? Karena enam ditambah satu. Nah, tujuh tadi itu adalah XWF. XWF-nya tahu. XWF-nya tahu, kamu masuk, tinggal masukkan ke rumus-rumus lain, nanti kamu akan tahu yang lain. Jadi tinggal masukkan rumus-rumus saja. Jadi kalau XWF tahu, kamu tinggal masukkan ke rumus ini. Dan konstan, ini kan XD konstan. Kenapa XD konstan? Karena tadi diketahui 0,9 itu konstan. Terus kamu tahu, nanti XWF-nya tahu. Nanti di sini XWF-nya tahu, XWI-nya sudah tahu kan, awal 0,5. Terus W awalnya kita tahu. WI-nya kita tahu, W inisial, W awal. WI-nya tahu kita, berarti WF-nya tahu. Kalau WF-nya tahu, kamu akan tahu D. Kenapa? Karena D, karena WI itu sama dengan WF plus D. Kalau WI-nya tahu, WF-nya tahu, kan D-nya pasti tahu. Sudah, dari situ tinggal kamu masukkan ke rumus ini. Rumus ini. Nah, dari rumus ini kamu akan tahu berapa waktunya. Ini sudah, ini angkanya sudah diketahui semua. Ini sudah ada semua, ini sudah tahu, ini 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 tahu, teta sama dengan berapa. Pendapatannya sekitar 11 sampai 12 lah. 11 sampai 12 jam kira-kiranya. Nah, kamu tadi buat ini, ini XD-nya diketahui 0,9. Intercept-nya diketahui. XD R per 1. R-nya dari mana? R-nya dari R0 per D. Nah, dari situ nanti kamu buat plate-plate ini sebanyak 7, nanti dia motong XF ini di mana? Nah, itu pendapatannya, itu nanti berapa. Oke ya? Siapa tadi? Saya sampai mana? Ivan Fadilah ya? Iya, Bu. Mana Ivan? Iya, Bu. Paham, Bu. Kalau enggak paham, tanya. Tanya temannya, boleh. Tanya saya, boleh. Gabriela? Hadir, Bu. Mau ada pertanyaan? Belum. Iketut Adi Surya? Adi Surya? Hadir, Bu. Iya. Ada pertanyaan untuk saya? Belum ada, Bu. Belum ada. Benar lho ya ini? Kalau enggak ada, saya lewati. Kalau saya tarik, tanya. Kalau ada yang enggak ngerti, silakan tanya. Misalnya, saya mau tanya ini, Bu. Yang dulu apa? Itu nanti saya kasih tahu. Kalau saya enggak di sini, ya di WA. Tapi asal jangan panjang lebar. Panjang lebar itu video call aja. Kalau nulis panjang lebar itu, ya nanti malah enggak nyambung. Nulis kepanjangan. Natasha Febiola? Natasha ada, enggak? Ada, Bu. Ada pertanyaan? Belum, Bu. Delvin Wijaya? Hadir, Bu. Iya, ada pertanyaan? Belum ada, Bu. Ferdianto? Ferdianto? Jenis Evelyn? Hadir, Bu. Iya. Ada pertanyaan untuk saya? Untuk sekarang sepertinya belum, Bu. Nina Ivana? Ina Ivana ada, enggak? Ada, Bu. Iya. Ada pertanyaan untuk saya? Masih belum, Bu. Masih ngerjakan. Iya. Putu Dio? Putu Dio? Putu Dio ada, ya? Karen? Karen? Ada, Bu. Iya. Ada pertanyaan? Hadir. Oh, belum, Bu. Patricia? Hadir, Bu. Iya, ada pertanyaan untuk saya? Belum ada, Bu. Masih ngerjakan yang kedua. Iya. Justinus? Hadir, Bu. Iya. Ada pertanyaan? Belum ada, Bu. Cecilia Eka Irnanda? Hadir, Bu. Iya. Ada pertanyaan? Belum ada, Bu. Emilia Amelia W? Hadir, Bu. Iya. Ada pertanyaan untuk saya? Itu, Bu. Boleh tolong PPT-nya yang 100 slide ini di-share atau enggak, Bu? Yang mana? Yang 100 slide ini, Bu. Yang 100? 100 slide ini. Oh, 100 slide. Soalnya kemarin kayak enggak lengkap gitu, Bu. Oh, oke. Iya, makasih, Bu. Iya, tapi yang mana aja yang kamu cari? Soalnya kebahagiaan sudah ada, Bu. Soalnya kebahagiaan sudah ada, Bu. Iya, Bu. Tapi lupa yang mana yang ada, yang mana yang enggak. Sebenarnya panjang banget, Bu. Iya, 100. Iya. Mungkin maksudnya dikirim semua aja biar enggak ada yang kelewatan gitu. Oke. Makasih, Bu. Iya. Nanti saya pilih dulu ya. Nanti saya pilih yang saya kasihkan. Karena kebanyakan ada yang enggak saya kasihkan gitu loh. Karena waktunya enggak nyampe gitu loh. Waktunya ada yang waktunya enggak nyampe gitu. Kecepatan kelas itu kadang beda-beda. Tiap angkatan itu kadang-kadang ada yang enggak semua gitu. Semua bisa dikasih. Ada yang sebagian enggak bisa dikasihkan gitu. Soalnya nanti kalau semua tak kasih, nanti kamu tambah bingung. Ini kok radik terangkir, tapi kok ada di slide gitu kan. Nanti kamu bingung. Nanti saya pilih dulu. Terus tadi saya sampai Amelia. Amelia ya, saya sampai Amelia ya. Iya, Bu. Ada pertanyaan tak banyak itu ya, slide ya. Ada yang lain yang mau ditanyakan? Belum ada, Bu. Ferina? Hadir, Bu. Iya, ada pertanyaan untuk saya? Belum ada, Bu. Michael Noah? Michael ada? Stephen Halim? Iya, Bu. Iya, ada pertanyaan untuk saya? Enggak ada. Albert Stephen? Abed Stephen? Enggak ada ya. Enggak ada itu terpental atau apa ya? Ervan? Itu ada, Bu. Iya, ada pertanyaan untuk saya? Belum. Jessica? Hadir, Bu. Iya, ada pertanyaan? Sebelum. Nathan? Nathan? Evander? Iya, Bu. Ada pertanyaan untuk saya? Untuk sekarang belum, Bu. Michael SM? Iya, Bu. Iya, ada pertanyaan untuk saya? Belum ada, Bu. Albert? Ada, Bu. Iya, ada pertanyaan? Belum ada, Bu. William? William? Ateru. Ada pertanyaan untuk saya? Belum ada, Bu. Anthony? Iya, ada pertanyaan? Felix Abraham? Oke, nanti soalnya dua soal dipasukkan ke saya ya. Dipasukkan ke Gmail saya hari ini. Saya kasih poin nanti. Halo, Bu. Ya? Felix, hadir, Bu. Felix, hadir. Ada pertanyaan untuk saya? Tidak ada, Bu. Bu. Nanti soal pertama dan kedua dikirim ke Gmail saya ya. Seselesainya. Kalau enggak selesai, masukkan dulu aja. Nanti, kalau enggak selesai ya, besok dikirimkan ke saya. Selesainya besok, tapi hari ini dimasukkan dulu. Soalnya saya biasanya saya kasih poin. Bu, Ivan Widjaya hadir, Bu. Ivan Widjaya? Iya. Nomor berapa ya kamu? 8019. Oke, saya enggak pakai nomor itu. Oh. Bentar, Ivan Widjaya. Kamu di dekatnya siapa? Awal-awal, Bu. Awal-awal ya? Iya. Oh, iya, iya, oke. Ivan Widjaya. Iya, Bu. Sudah kok, saya kasih centang kok. Oh, iya. Ada pertanyaan untuk saya? Sama ada, Bu. Ya, nanti dikirim ke saya ya, ke Gmail saya. Ada pertanyaan yang soal-soal ini, hari ini? Kalau neraca panas itu, bahasa ya enggak menerangkan ya. Yang penting kamu harus bisa neraca panas itu kalau sudah tahu molnya, ya sebetulnya harusnya bisa ya untuk neraca panasnya. Apakah lambdanya campuran atau tidak? Kamu pakai pay reference berapa gitu ya? Untuk mencari beban kondensor dan beban re-boiler itu. Tapi enggak tahu, biasanya kalau saya keluarkan itu masih banyak anak-anak yang enggak benar sih. Enggak tahu kenapa aku ya, heran. Oke. Yang tadi, yang soal nomor 9.5 sudah dikerjakan. Berapa ketemunya? X, Y-nya. Neraca panasnya nanti silahkan kerjakan sendiri ya neraca panasnya. Itu kalau anak-anak dulu 95 sampai 99 itu dikerjakan 9, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 6 soal dari table itu dikerjakan semua. Tapi setelah ini, setelah pakai online ini kok enggak bisa nyanda. Komposisi kestimbangannya berapa untuk X dan Y-nya? Kita ada yang ketemu. 0,49. X-nya? X-nya? X-nya 0,49. Y-nya? 0,85. 8, ya sekitar itu. Terus yang B sama C itu sebetulnya untuk cari neraca panasnya itu ya. Ya dicobalah cari neraca panas itu kan yang sudah ada pelajaran loh. Neraca panas dan energi itu mestinya neraca masa dan panas di semester berapa itu? Dua, tiga itu mestinya harusnya tidak bisa sih. Nanti kalau tugas akhir juga pasti neraca masa, neraca panas, dihitung, mesti harus bisa. Kalau masanya sudah ketemu, panasnya sebenarnya tinggal ngikutin sih sebetulnya. Masukkan ke saya ya, saya tunggu sampai jam 4. Masukkan seadanya. Nanti kalau nggak selesai kerjakan di rumah, besok masukkan ke saya lagi. Terus nanti besok saya kasihkan itu ya ke soal-soal yang dikerjakan untuk latihan waktu ujian tanggal 25 itu, 29 itu. Biasanya ginkoplex itu saya selesai kerjakan semua. Biasanya ginkoplex itu lebih, karena mudah. Kalau force dan trebol itu agak sulit. Tapi sebenarnya nggak sulit kok. Kalau sudah paham sebenarnya nggak sulit-sulit kok. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Jadi tadi nomor satu tadi, yang nomor satu tadi pendapatannya waktunya kan sekitar 11 sampai 12 ya. Nggak tahu 11, berapa. Terus SF-nya ada yang 0,55, ada yang 0,6, sekitar itu ya tergantung gambarnya. Terus D-nya ketemu berapa? WF sama D-nya ketemu berapa? WF kan nanti ini kan harus sama dengan WI ya. WI-nya kan 50. WF-nya ketemu berapa? Yang sudah mengerjakan WF-nya ketemu berapa? 23,8. 23,8. Terus D-nya? 50 kurangi WF, jadi 26. 26,2. 3,19. D-nya ketemu berapa? Tidak. Ya. Oke. Saya berapa ya? Saya ngerjakan. Ya saya sekitar itu kok. Tadi 11,7 tadi saya ngerjakan waktunya. D-nya saya ngerjakan enggak? D-nya ya sekitar 23. WF-nya sekitar 23. Terus 23,67 saya terus. D-nya 26. 26,33. Terus T, W. Waktunya T-nya 11,7. Ya. T-nya ketemunya berapa? Saya 11,7. Kamu berapa? Tanya berapa? 12. 11, berapa? Jadi saya dan teman-teman rata-rata 0,6 sih. 11,6. Oh, 11,6. Ya enggak apa-apa sih. Ya sekitar itulah pokoknya. Terus tadi saya ketemunya yang soal nomor 95 itu X, Y-nya 0,49. Terus itunya 0, berapa? Kalau X-nya 0,49. X-nya 0,49. 0,49. Y-nya 0,845. Sekitar itulah. Ya sekitar itulah. X-nya ketemu berapa? Yang soal 9,5. Sama bu, persis kayak punya ibu. Ya oke. Rata panasnya sudah saya kerjakan ya. Kamu kerjakan dong. Nggak selesai deh kalau rata panas. Aja-kata di rumah. Oke ya, nanti saya tunggu. Anunya. Seselesainya aja. Pokoknya saya tunggu sampai jam 4. Seselesainya kalau enggak selesai, kumpulkan aja besok. Apa gimana? Diulang lagi. Tapi hari ini dikumpulkan dulu. Saya kira saya akhiri ya. Sudah jam berapa ini? Sudah 11.45. Dipakai yang lain nanti. Terima kasih ibu. Selamat sore. Ya, selamat sore. Terima kasih ibu. Terima kasih ibu. Terima kasih ibu. Terima kasih ibu. Semoga kamu bisa. Iya ibu. Saya kalau kejadian online gini, ketir-ketir kamu enggak bisa aja. Soalnya saya juga enggak bisa manto kamu sampai di mana gitu loh. Pemahaman kamu. Karena saya enggak bisa keliling gitu. Enggak bisa tahu kamu ngerjakannya gimana gitu. Mungkin nanti kerjakan soal-soal ginkopolis ya. Biar nanti saudara lancar gitu loh. Oke. Selamat sore. Selamat sore ibu. Selamat sore ibu. Iya. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.